Intro Halo Assalamualaikum teman-teman Balik lagi di channel Pernomen The Series Gimana kabar kalian? Semoga selalu sehat dan baik-baik saja ya Kali ini kita akan meneruskan Merangkum Dongwa Shingji Season 6 Versi Manua 420 ya guys Dan langkah baiknya teman-teman Juga nyimak episode-episode sebelumnya Biar tahu cerita selengkap-lengkapnya Kalian bisa cek playlist di deskripsi ya Dan gak usah berlama-lama lagi Langsung saja Gas cuy Di episode sebelumnya Diperlihatkan Bailang yang kekuatannya Dipaksa bangkit oleh Biksu Tong Bailang pun saat ini akan mengeluarkan Kekuatan iblisnya yang telah ia tahan Selama ini Dengan amarah yang bercampur, kesedihan yang memuncak Bailang pun akan menunjukkan kekuatan yang sebenarnya dari tubuhnya Aura kekuatan yang besar itu pun membuat semuanya kaget Dan tiba-tiba Iyaaah Bailang dengan sekuat tenaga berteriak Dan mengeluarkan aura kekuatan berwarna biru yang meledak Lalu tiba-tiba Bailang pun berubah menjadi sangat mengerikan Dengan tubuh biru yang besar dan berotot guys Rambutnya pun juga menjadi panjang dan kaku seperti saya super Akan tetapi berwarna hitam Wajahnya pun juga jadi galak Dengan taring bak serigala yang haus darah Dia pun langsung melompat dan akan menerkam sang guru Terlihat Biksu Tong pun langsung waspada sekaligus bangga Karena kekuatan inilah yang ia tunggu-tunggu dari tadi Biksu Tong pun tak mengira kalau kekuatan Bailang berubah menjadi sebesar ini Hal ini dikarenakan karena jiwa iblis serigala dan harimau yang bersatu di dalam tubuh Bailang Seketika Biksu Tong pun langsung membayangkan Bailang Saat dahulu ketika ia meminta tolong kepada Biksu Tong Untuk mengembalikan sang sutra Saat pertama datang Bailang terlihat culun dan bodoh guys Dan Biksu Tong sekarang tak mengira Setelah lebih dari satu tahun melakukan perjalanan dengannya Kini perkembangan Bailang sangat luar biasa Dan saat ini Bailang sudah mencapai titik yang berbeda Yang bahkan Tan San Zhang merasa takut untuk menghadapi Bailang Karena memang Bailang memiliki bakat yang besar dan tak terduga Hal ini membuat Biksu Tong berharap bisa terus membimbing Bailang Untuk beberapa tahun ke depan jika ada kesempatan Singkat cerita terlihat Bailang yang sudah tertidur Dan saat ini ia dibangunkan oleh Padkai Sehingga hal itu membuat Bailang terkaget dan berusaha untuk bangun Padkai disitu menyuruh Bailang untuk cepat-cepat bangun Karena saat ini air sudah pasang dan saatnya mereka untuk pergi Bailang pun masih kebingungan dengan apa yang telah terjadi Aku tertidur berapa lama? Tanyanya Wucing pun tak menjawabnya dan menyuruh Bailang untuk cepat-cepat berkemas Dan dia akan menunggunya di depan Bailang pun masih duduk termenung disitu Karena ia masih merasa bingung Dia mengingat-ingat kalau terakhir kali ia sedang berlatih dengan gurunya Hingga ingatannya kabur dan ia menyerang sang guru Lalu entah apa yang terjadi ia pun tak ingat lagi guys Yang ia rasakan saat ini tubuhnya sangat sakit sekali Tapi ia pun tak mau ambil busing Dan langsung segera menyusul kakak seperguruannya Terlihat di depan istana Duyung Kini sudah ada kapal raksasa yang siap untuk berlabuh Disitu Biksu Tong pun mengucapkan terima kasih kepada Putri Duyung Karena telah menjamunya dengan baik selama ini Dan ia menitipkan adik kerbau untuk disini dulu sementara Tampak para Putri Duyung pun terlihat sedih Karena Biksu Tong akan pergi meninggalkan mereka Mereka lantas berpesan agar Biksu Tong harus tetap hidup Dan kembali kesini Tak perlu khawatir Aku akan kembali Ujar Biksu Tong Dan ketika melihat Bailang sudah ada disitu Ia pun berkata Bailang akhirnya kau bangun juga Bailang yang masih teringat Kalau mereka habis berlatih pun bertanya Bagaimana kemampuanku guru Tidak buruk kok Jawab Biksu Tong Bailang pun bertanya lagi Apakah kemarin telah terjadi sesuatu Hmm memang ada sedikit Dan Biksu Tong pun tak ingin membahas lebih jauh lagi Dan segera mengajak semuanya untuk segera naik kapal Ayo kita berangkat Ucap Shiobe Sedangkan Bailang pun langsung berteriak Saking semangatnya Diam Bailang Berisik Ujar Patkai Dan kapal pun mulai berjalan Meninggalkan Istana Duyung Jaga diri kalian baik-baik Teriak Putri Duyung Sambil melambaikan tangannya Disitu Biksu Tong kemudian Mengingatkan lagi kepada semuanya Kalau ini adalah pertempuran terakhir yang akan sangat sulit Akan tetapi Biksu Tong merasa optimis Mereka akan bisa melaluinya Patkai pun langsung menyahutnya Kalau setelah misi ini selesai Maka ia akan pulang untuk makan besar guys Terlihat perlahan-lahan kapal itu pun naik ke permukaan laut Bailang pun terkejut melihat ternyata Permukaan laut sangat berkabut Dan tak kelihatan arah sama sekali Putri Shiobe sebagai nakoda kapal disitu Tiba-tiba melakukan sesuatu Terlihat ia seperti berteriak-teriak Akan tetapi tak mengeluarkan suara Sehingga hal itu membuat Bailang penasarin Dan bertanya kepada gurunya Biksu Tong pun menjelaskan Kalau dia sedang berteriak dengan suara khusus Yang tak bisa didengar oleh suara manusia Suara itu akan menyebar dan memantul kembali Sehingga Putri Shiobe dapat mengetahui arah yang ia tuju guys Dan jelas saja Hal itu membuat Bailang kagum Dan tampaknya Putri Shiobe pun sudah tahu lokasi sisi lain dunia Tapi dia juga mendengar suara-suara lain di tempat itu Dan kemungkinan itu adalah Dewa Kuno Atau mungkin si Duyung Perak Wujing pun bertanya apakah Dewa Kuno memiliki kemampuan seperti ini Shiobe pun menjawab Mungkin saja Karena ia adalah seorang Dewa tingkat tinggi Kapal yang saat ini dikendalikan oleh nakoda handal Putri Shiobe Kini berjalan menembus kabut Dan sampailah mereka ke sisi lain dunia Terlihat disitu ada monster raksasa yang aneh Sehingga membuat Bailang terkejut dan penasarin Biksu Tong lalu menjelaskan kalau itu adalah monster di tempat ini Akan tetapi untungnya monster itu tak menyerang Setelah mereka semua turun Bailang pun masih penasarin karena tempat ini terasa sangat sepi Padahal disitu ada banyak makhluk Akan tetapi suaranya tak terdengar Sang Guru menjelaskan kalau tempat ini memang sangat berbeda dari tempat manusia pada umumnya Biksu Tong pun disitu merasakan ada hal yang berbeda Karena sekarang waktu disini seperti hampa Dan aliran emasnya juga terlihat berbeda Padkai pun bertanya apakah ini disebabkan karena keseimbangan Yin dan Yang sudah rusak Biksu Tong pun menjawab kalau itu mungkin saja Akan tetapi itu belum bisa dibuktikan Terlihat Bailang masih terpana dan mengagumi tempat ini Putri Shiobe yang baru turun dari kapal Kemudian mengatakan kalau telah ada orang lain yang datang mendahului mereka Orang yang telah datang itu telah menyebabkan monster disini mati Bahkan mereka telah membunuhnya dengan sangat kasar Shiobe pun meneruskan kalau monster ini tidak menyerang Akan tetapi mereka membunuh monster ini dengan sangat brutal Hanya untuk melampiaskan amarahnya Sungguh kejam sekali ya guys Shiobe pun kemudian memeriksa monster itu Dan terlihat kalau penyerangan itu baru saja dilakukan Dan pelakunya baru meninggalkan tempat itu Bailang pun mengendus bebatuan bekas tubuh yang hancur dari monster Dan ia merasakan kalau aromanya berasal dari dewa kuno Yuan Zi Tianzun Melihat kejadian itu Biksu Tong pun segera mengajak mereka untuk bergerak lebih cepat Di sisi lain rombongan dewa kegelapan pun juga sudah sampai di tempat ini guys Mereka juga mengagumi tempat ini Karena belum pernah ada dewa yang sampai ke sini sebelumnya Putri Doyung Perak disitu mengatakan Kalau ia tak tahu banyak tentang tempat ini Apakah disini adalah awal atau akhir dari sisi lain dunia Ia memprediksi kalau Biksu Tong atau dewa kuno masih di sisi pantai Karena tempat ini sangatlah luas Ratu ular disitu mengatakan Kalau Doyung Perak pasti tak berguna setelah ini Karena Doyung pasti tak bisa bertarung di daratan Apakah kau ingin mencobanya? Kata Doyung Perak menantang Baishi pun langsung menengahi mereka agar tak berkelahi Ia ingin agar mereka akur Akan tetapi Doyung Perak dan ular putih tak sudi melakukan hal itu guys Tiba-tiba Sang Kaisar pun tertawa Ia mengatakan kepada mereka Terserah mereka melakukan apapun saja Tapi setelah kitab suci mereka dapatkan Mereka semua pun heran dan bertanya kepada Kaisar Apa yang Yuan Zitianzun dapatkan dengan Sang Sutra itu? Zitian pun menjawab Kalau yang didapat adalah Kekuatan yang tak terbatas Dan kelihatannya mungkin Zitian berniat akan menggabungkan kekuatan dewanya Dengan kekuatan dari Sang Kitab Suci Dan saat ia melakukan proses itu Serang dia Ujar Zitian Beralih di atas langit yang tertutup dengan kabut yang pekat Terlihat sayap burung raksasa berwarna hitam dan berkepala merah Dan tentu saja itu bisa ditebak Kalau ternyata itu adalah Yuan Zi Yang sedang bersama Sang Raja Naga Yang saat ini ia naik di kaki burung raksasa itu Dan tampaknya mereka saat ini akan menuju ke sisi lain dunia Aosui pun bertanya kepada Yuan Zi Apakah yakin mereka saat ini tak tersesat Yuan Zi pun memastikan kalau mereka tak akan tersesat Karena ternyata ia pernah pergi ke tempat ini sekali bersama dengan kakek Naga Kuno Dan setelah ia melewati awan kabut yang pekat Yuan Zi yang saat ini masih di ketinggian 10 ribu kaki pun langsung bersiap untuk meluncur ke bawah guys Terlihat Aosui pun disitu sangat ketakutan Dan Weng 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 Terlihat Yuan Zi melakukan sedikit atraksi dengan kecepatan yang luar biasa Dan duar Seketika Aosui pun jatuh karena ia mabuk gara-gara Yuan Zi yang ugal-ugalan guys Hahaha Jelas saja hal itu membuat Aosui ngomel-ngomel Eh kau mau bunuhku Ujar Aosui Setelah sampai disitu Yuan Zi pun terlihat kagum dengan tempat itu Karena ia melihat monster yang dulu tidak ada Kini ada Dan hal itu menarik perhatiannya Aosui yang di belakang pun langsung menyela Kalau tempat ini biasa saja Dan tak ada yang spesial sama sekali Yuan Zi pun langsung menggojelok Aosui Kalau sebenarnya Pasti Aosui kesal karena dulu Ia kesini masih berwujud kuda Seketika Aosui pun tak mau membahas itu lagi Aosui kemudian menyuruh Yuan Zi untuk menunggunya disini Dan jangan kemana-mana Karena ia saat ini akan melakukan sesuatu yang penting sebentar Dan ternyata ia akan menemui dan berkumpul dengan guru dan saudara-saudaranya Di sisi lain terlihat seorang wanita yang baru saja membuka matanya Dan itu adalah Shou Yu yang baru saja bangun dari pingsannya guys Ia pun tampak kebingungan Tapi kemudian ia teringat apa yang terjadi sebelumnya Yaitu saat ia ditangkap oleh Dewa Kuno Akan tetapi sekarang ia tak tahu sedang berada di mana Lalu tiba-tiba ada seorang yang menyapa dirinya Kamu sudah bangun Aku sangat mencemaskanmu Kamu tak perlu takut padaku Ujar orang itu Dan sosok pria berambut putih yang membawa tongkat itu langsung menawari minuman kepada Shou Yu guys Jelas saja Shou Yu pun langsung terkaget Siapa kau ujar Shou Yu Tidak ada niat buruk sedikitpun Karena yang ia ingat Dan tak mungkin untuk menghindarinya Ia juga mengatakan kalau Yuan Zi ingin menyakiti Shou Yu Dan ia selama ini berusaha untuk membujuknya agar tak melakukan itu Ia mengaku kalau ia berada di hati Dewa Kuno Akan tetapi ia tak dianggap Ia pun harus menemui Shou Yu secara diam-diam saat Dewa Kuno beristirahat Mendingan hal itu seketika Shou Yu pun perlahan-lahan mundur untuk menjaga jarak dengan Musin Karena ia menyadari Mungkin Musin adalah jiwa lain dari Dewa Kuno yang bersifat baik Kenapa kamu menjauh dariku? Tanya Musin Shou Yu pun kemudian bertanya apakah Musin dan Yuan Zi itu bersaudara Akan tetapi Musin pun menjawab kalau ia tak tahu Akan tetapi ketika dimanapun ia berada Yuan Zi pun juga selalu ada di situ Dan ketika Yuan Zi muncul Musin merasa kalau ia digurung di sebuah ruangan yang sangat gelap Apakah ada orang lain di ruangan gelap itu? Tanya Shou Yu lagi Dan Musin menjawab Kalau di sana ada beberapa orang yang sangat menakutkan Bagaimana kamu bisa tahu? Tanya Musin Seketika Shou Yu pun tampak ketakutan dan keringetan Ia pun lalu menjawab Hmm... Karena Aku melihat beberapa temanmu ada di ruangan gelap itu Ujar Shou Yu ketakutan Dan Shou Yu pun langsung bergerak mundur dan basah-basih sebentar Shou Yu yang sekarang menyadari kalau Musin adalah benar-benar Yuan Zi Tianzun Ia pun langsung berlari guys Seketika Musin pun panik dan menyuruh Shou Yu agar jangan pergi Dan saat Shou Yu berlari Tiba-tiba Grep Terlihat Musin pun langsung menangkap salah satu tanduk Shou Yu yang membuat Shou Yu pun tak bisa bergerak guys Mau pergi kemana? Tanya Musin Lalu ia pun langsung membanting Shou Yu dan seketika ia pun marah-marah sendiri Aku sudah bilang tak perlu baik padanya Ucap Musin yang ternyata yang ngomong barusan adalah jiwa-jiwa lain dari Musin guys Jiwa tersebut ada yang ingin membunuh Shou Yu ada pula yang menentangnya dan ingin melindungi Shou Yu sampai di tempat istimewa kelahirannya Karena Shou Yu merupakan satu-satunya kunci untuk membuka tempat kelahiran itu agar api abadi kembali menyala Dan terlihat pertengkaran antar jiwanya itu membuat tubuh Musin bergerak dengan sangat aneh Sehingga hal itu membuat Shou Yu ketakutan dan tak berani kabur lagi Ia pun lalu memberanikan diri untuk mendekat dan menyuruh jiwa-jiwa Musin agar jangan ribut Dan menyuruh jiwa yang jahat untuk melepaskan Musin kembali Seketika Musin pun kembali tersadar Ia lalu bertanya kepada Shou Yu apakah ia baik-baik saja Shou Yu pun berkata kalau ia tak apa-apa dan balik bertanya Apakah itu tadi teman sekamarmu? Musin pun menjawab kalau itu benar dan menjelaskan kalau beberapa dari mereka sangat kejam Dan kalau mereka sampai keluar Musin tak tahu akan jadi seperti apa Dan ia mengaku kalau perdebatan mereka membuatnya sangat pusing Musin bisa kembali seperti ini karena jiwa-jiwa yang lain telah berdiskusi Agar Musin menjaga Shou Yu dan memastikannya aman Dan dari semua jiwa-jiwa itu hanya Musinlah yang sabar dan berkeperibadian baik Akan tetapi jika Shou Yu kabur lagi Mereka akan keluar dan mengurung Musin selamanya guys Shou Yu pun tertawa mendengar hal itu walaupun sebenarnya ia ketakutan Musin pun mulai mengajak Shou Yu untuk pergi dan saat ini ia mempunyai tugas untuk memastikan bahwa Shou Yu aman sampai di tempat tujuan Selama perjalanan Musin masih saja bicara sendiri Dan tiba-tiba Shou Yu pun merasa ia mempunyai kemampuan lain Yaitu dapat merasakan keberadaan seseorang dari kejauhan Ia pun saat ini merasakan kehadiran rombongan Biksu Tong dan juga Ausue bersama Yu Wan Chi yang telah sampai di sisi lain untuk menyelamatkan dirinya Sehingga ia pun merasa lega dan di tempat kelahirannya ini Shou Yu merasa kemampuannya meningkat dengan cepat Ia pun berencana saat ini hanya perlu mengikuti apa mau si Musin sambil menunggu kedatangan mereka Shou Yu yang terdiam itu pun membuat Musin bertanya apakah Shou Yu baik-baik saja Shou Yu pun beralasan kalau ia belum pulih sepenuhnya dan cepat merasa capek Makanya ia perlu untuk sekali berhenti dan jalannya juga akan lambat Bersama dengan itu Bailang pun terus berlarian melacak keberadaan Shou Yu Tiba-tiba ia pun menemukan bulu milik Shou Yu Sehingga hal itu membuat ia yakin kalau Shou Yu berada di depannya saat ini Melihat hal itu Biksu Tong pun bertanya apakah Bailang sudah menemukan tanda-tanda Shou Yu Bailang menjawab kalau sudah ada Shou Yu ada di depan dan jarak Shou Yu mungkin 2 jam dari sini Dari situ Biksu Tong mengetahui kalau Shou Yu dan Yuan Zi sedang menuju ke tempat kelahiran istimewanya Wu Jing langsung tahu kalau Shou Yu dibawa ke situ adalah untuk menyalakan api abadi Dan Shou Bei mengatakan kalau api itu menyala maka di pantai lain juga akan menyala Dan itu adalah momen yang sangat ditunggu-tunggu oleh Yuan Zi Tianzun karena ia akan menggabungkan kekuatannya dengan api abadi Dan jika ia sudah bergabung maka akan semakin sulit untuk mengalahkannya Biksu Tong pun lalu meminta agar Shou Bei membantunya di pertempuran nanti dan Shou Bei pun menyanggupinya guys Biksu Tong pun segera mengajak mereka untuk bergerak lebih cepat sebelum Dewa Kuno sampai di sana duluan Bailang pun disitu bertekad untuk takkan kalah dengan Dewa Kuno Yuan Zi Tianzun Sin kemudian beralih di alam baka Terlihat disitu Sun Wukong sedang duduk termenung seperti patung di depan seseorang yang sedang memahat batu Ternyata saat ini Jukuan Sang Raja Alam Baka yang baru sedang memahat batu dengan bentuk tubuh Wukong Ia melarang Wukong untuk tak bergerak dan tak tidur karena ia akan membuat patung Wukong dengan semirip dan sedetail mungkin Karena patung ini nantinya akan dijadikan tubuh baru Wukong untuk bisa pergi ke alam manusia Yang artinya Sun Wukong akan dihidupkan kembali oleh Sang Raja Alam Baka guys Wukong yang terlihat sudah bosan menanyakan kepada Jukuan tentang identitas aslinya itu sebenarnya siapa Tapi Jukuan mengatakan kalau identitas itu tak penting Yang penting sekarang dirinya adalah teman Sun Wukong Kenapa kamu membantuku? Tanya Wukong Aku membantumu karena kau juga akan membantuku Jawab Jukuan Disitu Jukuan kemudian bercerita kalau alam baka sangat luas Dan ia mempunyai tanggung jawab penuh atas ketertiban tempat ini Dan Raja Alam Baka sebelumnya yang telah dibunuh Wukong Merupakan salah satu bawahan dari Jukuan yang sangat buruk dan tak becus mengatur alam baka Ia juga mengatakan walaupun dirinya tak pernah ke alam manusia sekalipun Tapi ia selalu memperhatikan apa yang terjadi di sana Dan menurutnya Yuan Zitianzun adalah dewa kuno yang berbahaya Dan jika dia berhasil mendapatkan kekuatan Sang Sutra Maka hal itu juga akan mengacaukan alam baka Dan saat ini ia berencana untuk menghidupkan Wukong lagi agar mengalahkan Sang Dewa Kuno itu Dan itu sama saja Wukong membantu dirinya menjaga alam baka agar tidak kacau Terlihat patung Wukong pun hampir jadi Jukuan mengaku kalau ia memahat patung ini sedetail mungkin dengan merasakan bentuk jiwa dari Sun Wukong Dan patung ini dibuat dari batu yang sangat istimewa Karena berasal dari langit dan terjatuh ke alam baka sebelum Yin dan Yang terpisah Dan batu ini telah terbakar oleh api penyucian selama ribuan tahun Hingga akhirnya leluhur dari Jukuan menemukan batu ini Dan batu ini merupakan salah satu harta alam baka yang sangat berharga Mendengar Jukuan yang banyak cerita Wukong pun jadi bosan Ah banyak bicara kau Apakah batu ini membuatku lebih kuat dari sebelumnya Jika tak lebih kuat dan agresif Tak ada gunanya Ujar Sun Wukong Jukuan pun kurang tahu akan hal itu Akan tetapi ia yakin tubuh ini sangat berguna buat Wukong Dan untuk kekuatannya itu tergantung dari kekuatan Wukong sendiri Oke aku akan berjanji akan tak kalah dari Dewa Brengsek itu Ujar Wukong Jukuan lalu menjelaskan kalau menghidupkan Wukong dengan cara seperti ini Itu melanggar aturan alam baka Dan kehidupan Wukong tak akan bisa lama di dunia Karena Wukong hanya punya waktu 24 jam di dunia Dan dihitung dari saat pertama kali Wukong menginjakkan kakinya di alam manusia Dan setelah waktu itu habis Maka ia akan kembali ke sini Wukong pun terdiam sejenak Hingga akhirnya ia berjanji akan menggunakan waktu yang terbatas itu dengan sebaik-baiknya Jukuan kemudian menambahkan lagi kalau Wukong bisa kembali ke dunia seperti ini adalah bonus darinya Maka ia mengingatkan Wukong sekali lagi agar menggunakan bonus ini sebaik mungkin Dan selesaikan apa yang belum diselesaikan sebelumnya Wukong pun sudah tak sabar Dan ia langsung masuk ke dalam tubuh patung itu agar segera bisa hidup lagi guys Dan Shin kembali lagi memperlihatkan Shouyu Shouyu pun tetap memperlambat langkahnya Tetapi Musin menyuruhnya untuk berjalan terus Shouyu kemudian disitu seperti merasakan hujan salju Akan tetapi warnanya abu-abu Musin pun mengatakan kalau itu adalah bekas dari ledakan besar Dan dari ledakan besar atau yang disebut dengan Big Bang itulah dunia ini terbentuk Melihat Musin yang selalu banyak bicara Jiwa-jiwa yang ada di dalam Musin itu kemudian menyuruh dirinya Untuk segera mengantar Shouyu dan tugasnya akan selesai Musin yang terus didesak oleh jiwa-jiwanya pun tak ada pilihan lain Shouyu yang melihat hal itu pun mengatakan kepada Musin Kenapa kamu tak biarkan saja aku pergi? Bukankah kamu orang baik? Musin pun menjawab tidak bisa Karena ia sangat takut Ia pun lalu menyuruh Shouyu untuk terus mengikutinya Shouyu pun mengancam Musin Dan mengatakan kalau ia adalah kunci dari semua ini Dan jika ia mati Maka mereka akan marahkan Ucap Shouyu Mendengar hal itu Musin pun terkejut Sedangkan Shouyu saat ini menolak untuk berjalan Musin pun menegaskan kalau Shouyu jangan membuat masalah Karena saat ini mereka tak ada pilihan lagi Aku mempunyai pilihanku sendiri Seketika Shouyu pun langsung menjatuhkan dirinya ke curang guys Jangan teriak Musin Dan ia langsung terjun untuk menyelamatkan Shouyu Dan grep Untung saja ia masih bisa memegang tangan Shouyu Sedangkan ia bergelantungan di tebing itu guys Shouyu pun kemudian tersenyum dan mengatakan Kalau ia yakin Musin pasti akan menyelamatkannya Dan tak akan membiarkan dirinya mati Musin pun langsung terkejut Lalu tiba-tiba Shouyu pun menahan kakinya Dan langsung melempar Musin dengan sekuat tenaga ke dalam curang guys Shouyu dengan cepat langsung berpegangan erat Dan sekuat tenaga ia memanjat tebing itu dan segera kabur Dan sesampainya di atas Shouyu pun langsung berlari secepat mungkin meninggalkan tempat itu Akan tetapi tiba-tiba Maghreb Shouyu pun sangat kaget ketika ada seseorang yang menangkap tangannya Dan ternyata Itu adalah kaisar gondrong kegelapan dan jahat Yang tak akan membiarkan Shouyu untuk kabur guys Shouyu pun langsung memperhatikan sang kaisar jahat Dan ia bertanya dalam hatinya Sopo Maneh Wongiki Dan cerita pun bersambung Terima kasih sudah nyimak alur cerita kali ini sampai habis Semoga teman-teman terhibur Jangan lupa terus dukung channel ini Agar terus berkembang ya Dan sampai jumpa di episode selanjutnya Assalamualaikum Wr. Wb Sampai jumpa di episode selanjutnya Sampai jumpa di episode selanjutnya Sampai jumpa di episode selanjutnya